Pemerintah daerah Kolaka Utara bersama instansi kepolisian, TNI, serta kejaksaan melakukan kampanye masker secara serentak di tiga titik kota Lasusua. Kampanye ini disertai dengan pembagian 3.000 masker bagi warga yang tidak memiliki masker. Kampanye tersebut dilaksanakan atas dasar Peraturan Bupati Kolaka Utara No. 20 Tahun 2020. Dalam aturan tersebut tertuang sanksi tegas bagi warga secara perorangan yang tidak memakai masker akan kena denda 50.000 rupiah. Sementara untuk instansi maupun tempat usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 akan didenda 1 juta rupiah. Apel sosialisasi Kolaka Utara bermasker ini dilaksanakan di Polres Kolaka Utara dengan dihadiri pejabat seluruh instansi yang ada di Kolaka Utara. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar. Karena ini warungan sosialisasi pada saat yang tidak kita menerapkan sanksi yang terhadap alamnya. Sanksinya itu seperti apa Pak? Dendanya berapa? Dari 50.000 rupiah berorangan ada dapati yang tidak memakai instansi. Peraturan Bupati ini keluar setelah keluarnya rekomendasi dari Gubernur Sulawesi Tenggara tentang pandemi COVID-19 yang trennya kembali meningkat. Secara nasional pandemi COVID-19 juga mengalami peningkatan yang signifikan di dua bulan terakhir. Dari Kolaka Utara, Lukman Kontributor TVRI Sultra melaporkan.